Sarah Saleh, Calon Ratu Kerajaan Brunei Darussalam Sarah Saleh adalah seorang wanita yang banyak menarik perhatian publik. Hal ini disebabkan karena ia menikah di saat umurnya baru menginjak 17 tahun. Bahkan saat itu Sarah masih mengejar pendidikan dengan menjadi seorang mahasiswi di sebuah universitas. Sarah Saleh lahir pada tanggal 9 April 1987 dengan nama lahir Dayanku Sarah Binti Pangiran Saleh. Ia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Kedua kakak laki-lakinya adalah Awangku Irwan dan Awangku Adrian. Kabarnya keluarga dari pihak ayahnya masih merupakan kerabat jauh dari keluarga Kerajaan Brunei. Ayahnya mempunyai gelar Pangeran Saleh Rahaman dan sang ibu bernama Rinawati Abdullah. Ayah Sarah bekerja di sebuah laboratorium sebagai kepala asisten laboratorium untuk divisi layanan ayah. Ibunya adalah seorang perawat yang bekerja di rumah sakit Raja Istri Pangiran Anak Salehah Hospital. Kabarnya sang ayah dan ibunya bertemu saat itu ketika mereka sedang menempuh pendidikan di Inggris. Sarah menempuh pendidikan dasarnya di St. Andrews tahun 1993 hingga tahun 1998. Sarah kemudian melanjutkan pendidikannya di Paduka Sri Begawan Sultan Science College. Ia lulus dengan sertifikat Junior Brunei pada tahun 2001 dan tahun 2003 ia menerima sertifikat ujian umum Cambridge O-Level. Suatu saat sang putra mahkota Brunei Pangeran Almutadi Bila yaitu putra tertua dari Sultan Hassanah Bolkiah sedang berkunjung ke sekolah Paduka Sri Begawan Sultan Science College. Pangeran Bila pun melihat foto-foto para siswa yang mempunyai prestasi di bimbing. Ia menemukan foto Sarah ada di sana. Para swajah Sarah yang cantik dan berprestasi sangat menarik perhatian sang pangeran. Kemudian Sarah Saleh resmi menikah dengan Pangeran Almutadi Bila pada tanggal 9 September 2004. Usia Sarah dan Pangeran Bila berbeda lumayan jauh yaitu 13 tahun. Pernikahannya digelar selama 3 hari di istana Nurul Iman. Mereka berkeliling Bandar Sri Begawan dengan mobil Sultan Conroy Semas. Setelah menikah Sarah Saleh masih meneruskan pendidikannya hingga selesai. Sebagai seorang istri seorang pangeran, Sarah menerima gelar pangeran anak istri. Dan kini pun ia telah menerima gelar sebagai yang teramat mulia Paduka Sri Pangeran Anak Istri. Dari pernikahannya dengan Pangeran Bila mereka dikarunai 4 orang anak. Mereka adalah Pangeran Abdul Mutakim lahir pada tahun 2007, Putri Munera lahir 2011, Pangeran Muhammad Aiman lahir pada tahun 2015, Putih Fatima lahir pada tahun 2017. Sarah aktif dalam berbagai kegiatan olahraga dan amal. Ia menyukai musik, teater klasik dan modern. Olahraga, basket dan pernah ikut ekspedisi otomotif internasional 4WD. Sebuah masjid di kampong Sungai Gelugut bernama sesuai namanya yaitu Masjid Pangeran Anak Istri Pangeran Anak Sarah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!